Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin memberikan sebuah topik tentang Ori Mesin dan Ori Fabric gitu dan ini istilah OP atau Ori Fabric atau OM Ori Mesin ini banyak banget bakal kalian temuin kalau kalian lagi cari-cari aksesoris konsol ya biasanya baik itu Nintendo Switch atau mungkin PS karena untuk Xbox di Indonesia menurut saya masih kurang populer gitu jadi yang populer adalah Nintendo Switch sama PS gitu ya dan nggak jadi masalah sih konsolnya apapun dan disini kita akan bahas aja sih tentang Ori Fabric dan Ori Mesin gitu nah biasanya kalau kalian cari gitu dengan harga yang murah gitu kalian misalnya budgetnya terbatas gitu ya untuk beli aksesoris kayak misalnya kalian pengen beli stick PS3 atau stick PS4, DualShock 4 atau Joy-Con Nintendo Switch gitu kan kalian punya budget yang terbatas otomatis kalian cari yang murah gitu kan dan saat kalian tanyakan ke penjualnya gitu kalau kalian cari di toko online biasanya itu saat kalian tanya misalnya ini Ori nggak? Ori tapi Ori-nya Ori Fabric gitu kan nah ada tapi-nya gitu jadi Ori Fabric-nya itu mungkin bisa ditulis sekecil mungkin ya seharusnya gitu nah jadi Ori Fabric ini bisa dibilang apa ya bahasa halusnya gitu ya bahasa halusnya dari KW gitu walaupun seenak-enaknya barang KW gitu ya itu pasti nggak akan sama gitu enaknya sama barang yang original apakah kayak misalnya di analognya, apakah di tombolnya gitu ya apakah lebih enak dipencet atau nggak gitu ya kalau misalnya yang Ori biasanya sih lebih enak sih kalau misalnya yang Ori nggak enak, lebih enak yang KW aneh sih kalau menurut saya sih kayak gitu dan dari beratnya juga gitu saya waktu itu main PS2 gitu ya untuk stick-nya saya waktu itu main PS2, stick-nya itu ringan gitu ya dan saat saya beli yang Ori itu agak berat dan enak aja sih gitu untuk dipegang nah untuk yang Ori Fabric ini untuk masa penggunaannya nggak tahu juga sih ya tapi kalau dari, kayak misalnya dari baterai gitu ya kayaknya bakal lebih pendek gitu penggunaannya ya sekali charge itu lebih pendek gitu daripada yang Ori gitu kalau misalnya, kalau mungkin kalian beli stick PS yang Ori gitu ya itu harganya sekitar 700 ribuan atau mungkin 800 tapi tergantung juga dari tokonya gitu dan versi mana gitu ya dari DualShock kalian gitu itu bisa mungkin tahan mungkin 10 jam gitu kalau kalian pake yang KW atau mungkin Ori Fabric gitu ya itu mungkin cuma tahan 3 jam mungkin mungkin ya saya nggak pake dan belum pernah coba juga belum pernah tes juga nah itu adalah Ori Fabric gitu jadi Ori Fabric ini adalah KW gitu ya Ori ya, Ori Fabric bukan Oli ya, mungkin karena saya nggak bisa bilang R jadi Oli gitu ya bukan, Ori Fabric gitu ya atau mungkin OP lah ya nah dan setelah Ori Fabric ada Ori Mesin gitu ya jadi Ori Mesin ini adalah yang cabutan dari mesin biasanya jadi sebutan original lah gitu ya jadi misalnya stick PS3 gitu ya Ori Mesin berarti ini sticknya ini memang buatan dari Sony gitu buatan dari memang yang bikinnya atau mungkin dari Nintendo Procon ya gitu ya atau mungkin Procontroller ya gitu nah kalau yang KW atau mungkin yang Ori Fabric kalian bisa juga lihat dari dalemannya kalian bisa lihat dari serial numbernya gitu ya pokoknya beda lah gitu walaupun disini juga saya nggak bisa tunjukin karena saya males gitu tunjukinnya kalian bisa cari aja di Google bedanya gitu ya dari stickernya pokoknya stickernya dari bagian belakangnya tuh beda gitu ya kalau nggak salah untuk yang Ori Fabric lebih rame gitu dan kalau yang Ori Fabric ya atau mungkin yang KW gitu yang saya rasakan di PS3 ya jadi saat saya nyalain PSnya gitu ya dengan stick kan PS3 dan 4 itu bisa dinyalain pakai stick ya jadi begitu kalau udah colok ke stop kontak atau mungkin udah mengalirkan listrik gitu kan tinggal dipencet tombol PS di kontrolernya dan itu bakal bisa nyala gitu untuk PSnya jadi bisa nyala sendiri nah saat saya matiin di PS3 gitu ya untuk PSnya itu jadi nggak mau mati saat saya nyalain pakai stick ya misalnya nyalain pakai stick kan nah pas udah saya abis main pas saya matiin itu nggak bisa mati gitu dan saat saya nyalain manual gitu dengan tombol di PSnya lalu saya pencet tombol PSnya untuk connect sticknya ke PS3nya itu jadi bisa mati gitu dan mungkin karena terganggu gitu dan ya mungkin karena KW juga ya untuk sticknya dan yang namanya PS gitu ya mungkin PlayStation itu nggak ada yang KWnya itu semuanya buatan Sony gitu ya mungkin kalau spare partnya masih bisa gitu untuk KW kayak port supply kayak kipasnya dan Nintendo juga sama gitu semuanya Nintendo Switch buatan Nintendo gitu nggak ada buatan Samsung misalnya buatan Corsair nggak ada gitu dan kalian nggak harus khawatir sih untuk konsolnya apakah jadi KW atau nggak biasanya sih untuk yang KW itu di aksesorisnya dan kalian bisa mencari mungkin di Google perbedaannya dan yang paling terasa sih ya dari yang Ori Fabric atau mungkin yang KW ini jujur menurut saya kurang enak gitu untuk dipegang yang PS2, PS3 gitu kurang enak untuk dipegang dan saat saya pakai yang Ori gitu ya Ori mesin yang PS4 lebih enak sih menurut saya walaupun ya memang dari bentuknya pun beda ya tapi yang PS2 lebih enak untuk yang Ori gitu ya pokoknya kalau bisa sih kalian beli aja yang Ori gitu karena ya sayang aja gitu kalau misalnya kalian beli yang KW gitu nanti rusak nanti kalian beli lagi gitu misalnya kalian beli sampai 3 kali gitu mending beli yang Ori aja sekalian dan saya stick PS4 saya ini dipakai di semua platform gitu saya bisa pakai di HP saya saya bisa pakai di PS4 saya saya bisa pakai di PS3 walaupun PS3 belum support atau mungkin nggak support sih memang nggak support di S4 tapi masih bisa dipakai saya bisa dipakai di laptop saya gitu secara wireless secara wired juga bisa gitu dan kalau saya mau pakai di Nintendo Switch saya tinggal pakai 8 bit do gitu tinggal kayak gitu aja mungkin 8 bit do gitu atau apapun itu dibacanya tinggal beli yang kayak gitu kalian bisa pakai gitu dan itu enaknya yang Ori gitu dan saya udah 3 tahun nggak ada masalah gitu untuk stick PS4 bawaan mesin saya gitu mungkin yang Ori ini nggak ada analog drift tombolnya masih enak dipakai pernah kebanting mungkin nggak rusak sama sekali nggak ada apa-apa cuma ada penyok doang gitu saya bersihin pakai cutter gitu untuk yang penyoknya jadi biar lebih enak aja kalau dipegang gitu dan ya nggak ada masalah sama sekali baterainya juga masih lumayan lama gitu untuk tahannya sekitar ya mungkin 6 jam sampai 9 jam gitu ya masih tahan gitu untuk main dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video podcastnya intinya kalau kalian memang ada uang lebih saya saranin mending beli Ori aja karena karena stick PS4 saya itu bisa dipakai hampir di semua platform kalau kalian beli yang Ori Fabric itu kemungkinan dan mungkin nggak ada jaminan juga sih ya kalian bisa pakai di semua platform yang kalian pakai atau mungkin yang kalian punya gitu misalnya kalian kalau misalnya kalian mau pakai di Android ya masa kalian harus beli stick lagi gitu kan kalau di sini sih cuma ada satu dan itu bisa dipakai di semuanya gitu dan ya multifungsi aja sih ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya terima kasih yang sudah menengahkan dan ini hanya opini saya aja ya kalau kalian mau gitu kalian beli aja yang Ori gitu sekalian biar tahan lama aja sih nah cuman kalau misalnya memang kalian tujuannya memang beli yang KW kalian beli aja gitu misalnya yang OP untuk anak kalian misalnya kalau yang beli yang Ori takutnya dibanting-banting cepat-cepat sayang juga gitu kan yang Ori dibanting-banting gitu dan ya jadi cukup segitu doang untuk podcastnya dan sampai jumpa di podcast berikutnya selamat menikmati